Berikut adalah hasil pertandingan penyisihan grup antara tim Uber Indonesia melawan tim Uber Uganda. Di partai pertama, Tunggal Putra Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Uganda, Husinako Bugabe, dengan skor 21.5 dan 21.6 dalam durasi 18 menit. Skor besar sementara, pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Uganda adalah 1.0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan Tunggal Putri Uganda, Gladys Mbabazi, dengan skor 21.6 dan 21.13 dalam durasi 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Uganda 0. Di partai ketiga, Ruzana berhasil mengalahkan Tunggal Putri Uganda, Tresy Naluwaza, dengan skor 21.10 dan 21.12 dalam durasi 21 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Uganda 0. Di partai keempat, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan Ganda Putri Uganda, Husinako Bugabe, Gladys Mbabazi, dengan skor 21.9 dan 21.11 dalam durasi 21 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Uganda 0. Dan di partai kelima, Lanitria Mayasari, Rahel Alesya Ros, berhasil mengalahkan Ganda Putri Uganda, Fadila Samika Mohamed Raffi, Tresy Naluwaza, dengan skor 21.6 dan 21.8 dalam durasi 20 menit. Skor akhir pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Uganda adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Uganda sudah cukup untuk mengantarkan Indonesia lolos ke perempat final Uber Cup 2024. Berikut adalah hasil pertandingan tim Uber Indonesia selengkapnya. Di pertandingan pertama, tim Uber Indonesia berhasil mengalahkan tim Uber Hong Kong dengan skor 5-0. Di pertandingan hari ini, tim Uber Indonesia berhasil mengalahkan tim Uber Uganda dengan skor 5-0. Dan di pertandingan selanjutnya, tim Uber Indonesia akan melawan tim Uber Jepang untuk menentukan status juara grup pada hari Rabu 1 Mei mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!